Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di pelatihan onboarding untuk para seller yang baru bergabung di Lazada. Jadi pada pelatihan hari ini, kami dari Lazada University, yaitu sebuah pusat edukasi untuk e-commerce di Lazada, yang akan membawakan pelatihan ini untuk Anda. Agendanya, pelatihan ini kami akan memberitahukan mengenai peraturan dan regulasi, cara mengupload produk secara single upload dan mass upload, bagaimana melakukan promosi dan tips berjualan di Lazada, memenuhi order dan juga seller rating Anda, jasa gudang Lazada atau disebut juga sebagai FBL, bagaimana menganalisa laporan keuangan Anda, serta mengenai Lazada University dan layanan lainnya. Kita mulai dari barang apa saja yang diperbolehkan untuk dijual di Lazada. Secara singkat, barang yang diperbolehkan adalah produk yang berlisensi resmi, produk baru, produk original, dan juga produk yang telah mendapatkan izin edar. Yang tidak diperbolehkan adalah produk bekas pakai, produk yang dilarang oleh hukum tanpa izin badan POM dan dinas kesehatan, barang palsu atau replika, serta produk yang menampilkan kekerasan, rasisme, kebencian, pornografi, ataupun menjelekan agama tertentu. Untuk contoh barang palsunya, akan saya berikan beberapa contoh. Contoh pertama seperti powerbank Xiaomi ini, di mana tidak terdapat logo Xiaomi-nya di bagian depannya. Kemudian untuk sendal Frozen ini juga harganya terlalu murah untuk sebuah sendal Disney. Jika ada sebuah pabrik yang memproduksi barang ini, tanpa mempunyai copyright dari karakter Frozen, ini juga dapat dikategorikan sebagai barang palsu. Konsekuensi dari berjualan barang palsu di Lazada, jika ketahuan menjual barang palsu, maka akan dikenakan peringatan pertama untuk menyertakan bukti keaslian produk. Jika masih berjualan barang palsu, maka akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta per kasusnya sebagai peringatan kedua, dan peringatan ketiganya akun seller tersebut akan kami nonaktifkan. Untuk panduan gambar di Lazada, gambar utamanya yang di-upload harus tampak depan, tanpa kemasan, dan proporsional. Gambarnya berukuran minimum 500 x 500 piksel, dan maksimum 2000 x 2000 piksel, terlihat jelas tajam dan tidak pecah, serta sesuai dengan deskripsi konten. Saat ini sudah diperbolehkan oleh Lazada untuk menggunakan semua jenis latar belakang. Dari latar belakang berwarna merah, hijau, abu-abu, jadi selain putih, juga sudah diperbolehkan menggunakan latar belakang dengan berbagai jenis warna. Text dan watermark juga sudah diperbolehkan. Namun kami dari Lazada tetap merekomendasikan agar gambar diambil dengan background putih, supaya terlihat lebih jelas, lebih menarik, dan lebih seragam dengan gambar-gambar lainnya yang ada di Lazada. Panduan gambar yang baik seperti ini, yang dapat Anda lihat, yaitu produknya jelas dan tidak buram pada gambar. Produk ditampilkan juga dengan proporsional, tidak ke-stress ke kiri ataupun ke kanan. Deskripsi produk sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Jadi jika menjual sisir, maka gambar yang ditampilkan juga adalah sisir. Outline produk juga harus tajam, jadi ketika customer men-zoom in, produk Anda tidak terlihat kotak-kotak. Contoh yang kurang baik adalah seperti sepatu ini, di mana terlihat kotak-kotak pada bagian sepatu tersebut ketika di-zoom in. Produk juga terlihat jelas. Contoh yang kurang baik seperti jam tangan, di mana fitur utamanya tidak terlihat. Dan untuk meja dan bangku, ini akan membingungkan customer, yang dijual itu meja atau bangkunya. Untuk voucher, Anda bisa menambahkan tempat-tempat wisatanya sebagai gambar ataupun voucher pulsa tersebut. Langkah berikutnya, Anda bisa masuk ke website kami, yaitu sellercenter.lasada.co.id, di mana Anda bisa mengatur semua kebutuhan berjualan Anda di Lazada. Bagi Anda yang belum mendapatkan akun seller centernya, Anda dapat melakukan pengecekan pada inbox atau promotion atau spam pada email Anda dengan subjek registrasi seller center untuk dapat men-setup passwordnya pada akun seller center Anda. Jika belum menerima, nanti bisa hubungi partnersupport.lasada.co.id. Setelah Anda masuk, Anda bisa melihat ini adalah halaman utama dari seller center. Ada bagian negara dan bahasa, ada panel ringkasan toko Anda, ada kolum promosi, statistik penjualan, nama toko Anda, informasi dari kami, serta panel-panel yang nanti akan saya jelaskan satu persatu pada pelatihan hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian penguploadan produk. Ada dua cara untuk mengupload produk Anda. Yang pertama, single upload, dan yang kedua, mass upload. Nanti setelah Anda upload, tim konten Lazada akan memeriksa kualitas dari gambar yang Anda upload. Jika lolos, maka akan tampil di website Lazada. Jika ditolak, maka akan kami minta Anda untuk mengeditnya kembali. Proses pemeriksaan kualitas oleh tim kami itu biasanya memakan waktu dua hari kerja maksimum. Jadi setelah Anda upload, Anda harus menunggu maksimum dua hari kerja sebelum gambarnya bisa tampil di website kami. Ini ada satu contoh, konten yang baik seperti ini, di mana ada penulisan brand-nya, yaitu JBL. Ada nama produknya, Go Portable Bluetooth Speaker berwarna kuning. Ada penulisan, ada garansinya. Jika tidak ada garansi, bisa ditulis tidak ada garansi. Kemudian ada highlight-nya juga, 3-8 kelebihan produk tersebut. Harga diskon, perhatikan diskon tidak boleh lebih dari 80%. Gambar utama, gambar tambahan dari berbagai sisi, dan juga deskripsi dari produk tersebut. Sekarang kita mulai dengan 3 cara untuk menambahkan produk di Lazada. Yang pertama, Anda bisa klik produk, kemudian tambahkan produk. Nanti cara pertama itu menggunakan metode single upload. Cara kedua, menggunakan metode import product atau mass upload. Cara ketiga, menggunakan previous use kategori atau kategori yang sebelumnya sudah Anda masukkan. Kita mulai dahulu dari metode yang pertama. Metode pertama, single upload. Ini terbagi menjadi dua. Kita mulai dari SPU. SPU ini berarti Anda menggunakan database Lazada untuk mengisi informasi dasar dari produk yang Anda ingin upload. Saya berikan sebuah contoh. Misalkan Anda pilih SPU, kemudian Anda ingin memasukkan produk iPhone. Anda ketik iPhone dan klik search. Kemudian akan muncul beberapa saran yang keluar dan Anda bisa klik preview untuk menampilkan informasi dari produk tersebut. Jika sesuai dengan barang yang ingin Anda upload, Anda bisa langsung klik sell yours. Dan dia akan langsung terisi informasi dasarnya. Ini akan sangat membantu Anda. Namun untuk gambar, deskripsi produk, harga, dan sebagainya, itu nanti akan tetap harus Anda isi sendiri. Jadi keuntungan dari menggunakan metode SPU ini, Anda akan menghemat waktu, mengurangi kesalahan penginputan konten juga. Kekurangannya tidak semua produk sekarang ini terdapat pada database Lazada. Jadi masih banyak produk yang tidak terdapat di database kami, harus Anda isi secara metode yang lain. Nah baik, kita akan beralih ke metode single upload, tapi menggunakan cara kategori. Kita mulai dengan cara klik pada bagian produk, kemudian tambahkan produk. Setelah itu, Anda pilih metode kategori. Di bagian search box, jika saya ingin mengupload sebuah Apple iPhone, saya bisa ketikan handphone di sini. Nanti dia akan keluar berbagai macam kategori. Pilih kategori yang paling sesuai, misalkan yang pertama. Atau cara lainnya itu, saya bisa langsung memilih kategorinya pada bagian handphone dan tablet. Dan saya akan memilih handphone karena saya ingin menjual atau mengupload Apple iPhone. Setelah itu, untuk brandnya, saya masukkan produk Apple. Dan modelnya, iPhone 6 Plus. Kalau Anda punya brand sendiri, misalkan Anda menjual produk seperti batik, di mana Anda punya brandnya sendiri, dan belum terdaftar di Lazada, Anda bisa daftarkan terlebih dahulu ke partnersupport.lasada.co.id. Kalau Anda punya brand sendiri. Kemudian saya lanjutkan, untuk brandnya, misalkan tadi Apple iPhone 6 Plus. Setelah itu, ukuran layarnya saya berikan 5,5. Jadi yang punya tanda bintang merah ini, itu adalah kolom-kolom yang wajib atau mandatory untuk Anda isi. Kolom-kolom lainnya juga ada baiknya yang Anda isi, karena lebih lengkap akan lebih baik, lebih mudah untuk dicari oleh customer. Setelah itu, untuk sistem operasinya, misalkan sistem operasinya adalah iOS. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Setelah itu, Anda pilih jenis garansinya. Kalau misalkan tidak ada garansi, bisa dipilih no warranty. Tapi kalau ada garansi, misalkan garansi lokal, Anda juga harus isi periode garansinya. Jangan dikosongkan. Misalkan saya pilih 1 tahun. Kalau ada kebijakan garansi khusus, bisa juga dimasukkan pada bagian ini. Setelah itu, untuk penamaan produknya, saya tulis brandnya terlebih dahulu. Modelnya, Apple iPhone 6 Plus. Kalau untuk produk selain fashion, tidak usah dituliskan warnanya. Tapi kalau untuk produk fashion, nanti perlu ditambahkan warnanya. Tapi kalau untuk produk selain fashion, tidak usah ditambahkan warnanya. Setelah itu, isi highlights-nya. Misalkan, kamera tajam. Kemudian, prosesor cepat. Ringan. Dan tahan lama. Anda bisa gunakan, Anda harus menggunakan bullet points. Untuk bagian highlight atau kelebihan produk Anda. Bisa ditulis 3, minimum 3, maksimum 8 kelebihan produk Anda. Jangan lupa untuk menggunakan bullet points. Setelah itu, untuk deskripsi produk. Misalkan, saya sudah punya kata-katanya di sini. Jadi, saya langsung copy dan paste saja. Deskripsi ini bisa seperti desainnya slim. Anda jelaskan lebih detail mengapa desainnya slim. Layar retinanya seperti apa. Prosesornya seperti apa. Ada Siri itu apa. iCloud dan sebagainya. Bisa Anda bold juga untuk setiap title-nya. Terlihat lebih rapi. Setelah Anda masukkan deskripsi, Anda masukkan juga URL video. Misalkan, link apa itu Apple iPhone dari YouTube juga bisa Anda masukkan di sini. Kemudian, Anda klik selanjutnya. Anda pilih kelompok warnanya. Misalkan, saya pilih black. Dan saya pilih kapasitasnya 64 dan 32 GB. Dia akan langsung muncul dua jenis variasi. Kemudian, jika saya pilih dua warna berbeda, black dan gold. Dengan dua variasi, dia akan langsung menjadi empat variasi. Black 64, black 32, gold 64, dan gold 32. Anda perhatikan di sini, black dan gold. Dan juga ada kapasitas penyimpanannya, dua buah. Kemudian, untuk produk yang Anda tidak punyai, Anda bisa langsung klik tidak available. Setelah itu, Anda isi juga seller SKU atau kode produk tersebut. Misalkan, kode produk tersebut adalah A123. Untuk seller SKU ini, atau kode produk tidak ada formatnya. Yang penting, Anda tidak gunakan simbol-simbol aneh seperti simbol dolar. Jadi, pastikan gunakan angka-angka atau huruf-huruf yang normal saja. 17 stok, misalkan saya berikan 10, harganya 7 juta rupiah. Saya berikan harga diskon 500 ribu. Pastikan harga diskon Anda tidak lebih dari 80%. Kalau tidak, nanti akan ditolak oleh tim quality control kami. Berikan juga tanggal diskonnya, misalkan mulai hari ini sampai bulan Maret. Diskonnya akan berlaku. Setelah tidak berlaku, akan kembali menjadi harga normal lagi. Jika Anda, jika produk ini misalkan punya bonus, membeli Apple iPhone dapat casing, itu juga bisa Anda tuliskan di sini. Bonusnya misalkan casing HP Apple iPhone 6 Plus. Kemudian untuk apa yang ada di dalam kotak, ini Anda isi semua barang yang ada di dalam packaging yang bakal Anda kirim ke customer. Misalkan satu kali, Apple iPhone 6 Plus Black. Satu kali buku manual. Dan satu kali kabel USB, misalnya. Jangan lupa juga untuk menggunakan bullet points pada kolum apa yang ada di dalam kotak. Kalau tidak, nanti juga akan ditolak oleh tim quality control kami. Jadi pastikan penulisannya juga menggunakan satu kali produk tersebut. Menggunakan bullet points. Setelah itu untuk berat paket. Ini adalah berat paket, berat Apple iPhone setelah dimasukkan ke dalam packaging. Setelah Anda bungkus, Anda timbang kembali. Begitu juga dengan panjangnya. Setelah Anda bungkus, Anda ukur kembali. Misalkan saya berikan 10 cm, 10 cm, dan tingginya 5 cm. Jadi ini adalah berat, panjang, lebar, tinggi, barang. Setelah di packing kembali, Anda ukur kembali dan Anda timbang kembali. Untuk gambar, bisa Anda masukkan gambar. Misalkan saya pilih gambar ini untuk Apple iPhone. Pastikan juga angle-nya sudah bagus. Klik save dan close. Minimum 500x500 pixel. Dan maksimum 2000x2000 pixel. Setelah itu, bagian terakhir adalah kebijakan pengembalian barang. Untuk yang pertama, buyer protection. Jika Anda pilih yang ini, maka customer punya hak dalam 7 hari untuk mengembalikan barang Anda dengan alasan barang cacat ataupun rusak. Untuk yang kedua ini, buyer protection dan 100% satisfaction. Pembeli bisa mengembalikan barang Anda dalam waktu 14 hari dengan alasan barang cacat, rusak, ataupun berubah pikiran. Tapi kalau berubah pikiran, barangnya itu masih harus dalam segel, belum dipakai, dan packingan juga masih baik. Jadi masih bisa dijual kembali. Jadi perbedaan utama ada pada 14 hari plus berubah pikiran. Setelah Anda selesai, misalkan Anda pilih yang kedua untuk meningkatkan pelayanan para customer tentunya. Setelah itu, berikutnya Anda edit SKU berikutnya. Di sini Anda bisa langsung copy paste saja. Tinggal pencet copy last SKU information. Tapi yang harus Anda ubah adalah kode produknya. Tidak boleh sama, misalkan Anda berikan yang kode produk yang berbeda. Jadi A121 untuk yang lain-lain misalkan sama. Hanya saja produknya tidak available. Jadi bisa Anda klik tidak available. Setelah itu, Anda langsung beralih ke barang berikutnya. Di mana Anda bisa langsung copy juga. Tinggal Anda ganti lagi informasi kode produknya. Jumlah stok yang sama, harga yang sama, keterangan yang sama. Yang perlu diganti hanyalah gambarnya saja. Jadi gambarnya ini Anda ganti karena warnanya emas. Jadi Anda pilih yang warna emas. Pastikan juga sudah tampil dengan baik. Kemudian kebijakan garansi yang sama. Dan untuk produk terakhir, Anda copy juga. Dan ganti kode produknya. Karena ini masih berwarna emas, jadi saya tidak mengganti gambarnya. Baik. Jadi sekarang kita sudah mempunyai 3 barang. 3 jenis barang yang available dan 1 tidak available. Nah, seperti Bapak Ibu bisa lihat. Di sini saya klikkan available. Jadi 3 available dan 1 tidak available. Tapi informasinya sudah saya isikan semuanya tadi. Kemudian saya klik selanjutnya. Dan produk saya sudah berhasil dikumpulkan. Saya masuk pada bagian produk, pengaturan produk. Pada bagian semua. Nanti di sini akan terlihat produk-produk saya yang barusan saya upload. Akan muncul sebentar lagi. Nah, di sini adalah Apple iPhone 6 Plus. Dengan warna hitam tadi. Kemudian ada juga yang tadi berwarna emas. Berwarna emas. Dengan kode SKU yang berbeda-beda. Harga yang sudah ditentukan tadi. Setelah itu. Berikutnya saya submit. Di sini bisa dilihat bahwa kualitas barangnya itu masih dalam, tidak disetujui berarti masih dalam antrian quality control. Jadi ketika saya sudah ada gambarnya, itu berarti dia sudah masuk ke dalam antrian quality control. Dalam waktu 2 hari kerja maksimum seharusnya sudah akan diperiksa oleh tim konten kami. Nanti di sini Bapak Ibu juga bisa ke tempat lainnya. Misalkan ke bagian kualitas buruk. Ini berarti barang-barang yang ditolak oleh tim quality control kami. Akan ada alasan penolakannya. Dan juga komentar dari tim quality control kami. Kemudian Anda juga bisa lihat untuk barang-barang Anda yang tidak aktif. Kualitas persetujuan tertunda karena mungkin masih dalam tahap proses quality control. Seperti 4 barang yang baru saja kita upload. Jadi berikutnya yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu proses quality control dari tim konten kami. Nanti jika sudah live, Anda bisa masuk ke bagian ini di mana barang-barang ini merupakan barang-barang yang sudah live di website Lazada. Akan terlihat sudah tercantang semuanya. Baik, sekian untuk proses single upload di seller center Lazada kami. Dan satu bagian terakhir sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Jadi untuk Anda yang sudah mengupload, nanti Anda juga bisa melihat stoknya. Misalkan Anda alokasikan 10 stok. Untuk yang real-time stok itu berarti produk yang telah dimasukkan ke troli oleh customer dan sudah di-confirm untuk dibeli. Misalkan dengan cara bank transfer, tapi belum dibayar. Jadi duitnya belum ditransfer ke Lazada. Dalam waktu 24 jam, customer tersebut harus bisa untuk mengirim duit tersebut. Jika tidak, nanti akan dibatalkan orderan dia. Kemudian setelah dia membayar, duitnya masuk kepada Lazada. Stoknya tersebut akan masuk ke bagian pending order. Jadi di bagian pending order akan menjadi minus satu setelah barang tersebut dibayarkan oleh customer dan duitnya sudah diterima ke Lazada. Dan sedang dalam proses pengiriman menuju ke alamat customer tersebut. Itu pending ordernya akan menjadi minus satu. Kemudian available stok itu adalah alokasi stok dikurangin pending order atau pesanan tertunda dikurangin real-time stok. Akan menjadi available stok. Sekian untuk proses single upload dan informasi mengenai stok Anda di Lazada. Mengapa kita memerlukan konten yang baik sebagai seorang penjual? Karena dengan mempunyai konten yang baik, tentu akan meningkatkan kepercayaan customer. Customer yang akan puas akan mengunjungi toko Anda kembali dan pengalaman customer itu merupakan hal yang penting untuk Anda. Tetapi jika Anda mempunyai konten yang buruk, maka itu akan menimbulkan pengalaman berbelanja yang kurang baik dan customer tidak akan kembali kepada toko Anda. Sebagai seorang penjual, jika Anda punya konten yang baik, tentu juga akan meningkatkan traffic toko Anda dan meningkatkan reputasi. Sedangkan jika punya konten yang buruk, Anda bisa kehilangan customer yang semestinya bisa Anda dapatkan. Jadi pastikan Anda mempunyai konten yang baik. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengupload produk secara mass upload. Di sini Anda bisa masuk ke bagian produk, pengaturan produk, kemudian klik import atau masuk ke bagian tambahkan produk, kemudian import produk. Di situ akan muncul beberapa template yang dapat Anda gunakan. Nanti ketika ada download, itu akan berbentuk Excel. Namun tidak akan diajarkan pada hari ini, Anda bisa mengikuti pelatihan mass upload kami setiap hari Jumat jam 2.30 sore dengan cara mendaftarkan diri di link yang diberikan di halaman ini. Atau Anda juga bisa lihat video-video kami di hyperlink yang juga sudah diberikan. Kemudian kita beralih ke bagian promosi dan tips berjualan. Yang pertama tips dari kami adalah dengan menggruping produk Anda. Jadi jika Anda punya produk dengan tipe yang sama namun mempunyai warna yang berbeda-beda, Anda bisa melakukan grouping dengan cara mengirimkan Lazada SKU-nya kepada partnersupport.lazada.co.id untuk setiap produk yang ingin Anda group ke partnersupport.lazada.co.id lagi. Minta untuk di grouping. Sehingga nanti akan tampil seperti ini. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa melakukan bundling atau digabungkan beberapa barang sekaligus dan juga ada free item. Ini tentu saja bisa meningkatkan traffic Anda untuk produk tersebut. Kemudian jangan lupa juga untuk mengikuti promosi-promosi dari Lazada karena akan meningkatkan pendapatan Anda. Seperti online revolution, yang paling dekat ini mungkin ada Chinese New Year, dan promosi-promosi tahun baru, dan sebagainya. Kemudian di Lazada, Anda bisa mengikuti promosi dengan cara masuk ke seller center Anda. Klik pada bagian promosi, klik join. Di situ ada tertera juga waktu yang tersisa untuk mengikuti promosi tersebut. Promosi ini kami tidak memungkut biaya dari Anda. Yang Anda harus lakukan hanyalah menurunkan harga produk Anda dari harga yang sudah tertera di website Lazada. Atau cara kedua, Anda bisa masuk melalui panel promosi di atas dan klik semua promosi. Nanti akan muncul beberapa promosi yang sedang aktif sekarang ini. Anda bisa daftar untuk mengikuti promosi tersebut. Jika Anda klik daftar, maka ada keterangan dari promosi tersebut. Misalkan batas waktu pengajuannya, tanggal promosi, jumlah produk, dan penjual yang mengikuti promosi tersebut, syarat dan ketentuan diskon untuk setiap kategori, kriterianya, mereknya, dan sebagainya. Jika Anda beralih ke tab kedua, ada tambah produk baru. Di sini Anda bisa melihat harga promo yang sudah langsung diturunkan secara otomatis sesuai dengan syarat ketentuan diskon yang berlaku. Misalkan 10%, maka langsung diturunkan 10%, dan untuk stok saat ini juga langsung diikutkan untuk produk Anda yang dimasukkan ke dalam promosi. Ada tombol add all product, ini Anda gunakan dengan hati-hati, kalau tidak semua produk Anda akan langsung diikutkan kepada promosi Lazada. Bagian berikutnya, di tab ketiga Anda bisa lihat apakah produk Anda sudah di-approve oleh pihak Lazada atau masih dalam tahap pending. Baik, kemudian kita beralih ke bagian pemenuhan order dan seller rating. Pada bagian ini, proses pemenuhan pesanannya secara singkat ketika order masuk, Bapak-Ibu akan dinotifikasi melalui email serta seller center Anda. Anda siapkan barang yang dijual tersebut dan cetak dokumen yang diperlukan, kirim ke logistik terdekat, dan nanti setelah pelanggan menerima, statusnya akan berubah, jadi terkirim. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai status produk di Lazada. Jadi, dimulai dari tertunda, itu adalah produk atau orderan, pesanan yang sudah Anda terima tapi belum Anda proses. Kemudian ada juga siap untuk dikirim, ini berarti Anda sudah menyiapkan barang tersebut, sudah Anda kirim ke logistik terdekat, dan setelah Anda dapatkan nomor resinya, Anda upload di seller center Lazada, sehingga statusnya berubah menjadi siap untuk dikirim. Untuk yang ketiga, dikirimkan, ini berarti produk Anda sudah dalam proses pengiriman. Telah diterima berarti sudah sampai ditahan customer, dibatalkan bisa jadi karena Anda yang membatalkan karena tidak punya stop. Kemudian pengiriman gagal, ini karena alamat customer tidak diketemukan, dan ada juga dikembalikan karena barang tersebut kemungkinan besar cacat, sehingga dikembalikan oleh customer. Di Lazada sendiri ada peraturan, yaitu 24 atau 72 jam untuk memproses orderan Anda. Jadi jika Anda didaftarkan oleh sales representative kami atau sales kami yang mencari Anda untuk masuk ke dalam Lazada, Anda mempunyai waktu 24 jam untuk memproses pesanan dari customer. Namun limit penjualan per hari Anda lebih besar dan mempunyai seorang PIC. Namun jika Anda mendaftar sendiri di website Lazada, maka proses order Anda dalam 72 jam, nomor resinya sudah harus di-upload di seller center kami. Anda hanya bisa menerima 10 order per hari saja sebagai awalnya, sampai kemudian kami review per minggu dan tambahkan limit perharinya. Perhatikan jangan sampai lewat waktu yang telah ditentukan. Mengapa? Karena Jika lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka orderan Anda akan dibatalkan secara otomatis dan dikenakan penalti juga sebesar 100 ribu per ordernya. Ketentuan 24 jam ini tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, ataupun hari libur. Sebagai contoh, misalkan Anda terima order hari Kamis sore, maka paling lambat hari Jumat sore sudah harus diproses orderan tersebut dengan cara mengupload nomor resinya di seller center kami. Jika terima order hari Jumat sore, maka paling lambat hari Senin sore sudah harus di-upload nomor resinya di website Lazada. Bagaimana cara untuk memproses pesanan tersebut? Caranya pertama Anda klik dahulu orderan yang ingin Anda proses, kemudian Anda cetak dokumen yang diperlukan. Ada tiga jenis dokumen, yaitu stock checklist, faktur, dan label pengiriman. Bentuknya terlihat seperti ini, di mana daftar stock ini Anda gunakan untuk mengambil barang di gudang Anda. Kalau faktur pesanan, Anda taruh di dalam packingan Anda. Dan label pengiriman, ini bisa Anda print untuk Bapak-Ibu yang menggunakan logistik dari kami. Tapi kalau Bapak-Ibu yang menggunakan logistik JNE, cukup Bapak-Ibu tulis tangan saja di kardus tersebut. Tapi kalau menggunakan logistik dari kami, wajib untuk di-print dan ditempel di luar packingan. Setelah itu, Bapak-Ibu siapkan barangnya di packing, dan setelah siap, kemudian langkah berikutnya adalah mengubah status menjadi siap untuk dikirim. Jadi diklik nomor ordernya, kemudian set status menjadi siap untuk dikirim. Ini harus dilakukan sebelum waktu yang telah ditentukan tadi, 24 atau 72 jam. Berikutnya, Anda akan diminta memilih pengiriman. Ada tiga jenis pengiriman di Lazada. Yang pertama, Master Account, yaitu Lex ataupun Lazada Express dan JNE Marketplace. Ini kami menjemput produk tersebut di toko Anda, tapi caranya Anda harus daftar dahulu ke partnersupport.lasada.co.id. Yang kedua, ada jasa pengiriman drop-off, JNE regular. Ini Anda sendiri yang mengantar ke JNE terdekat. Secara otomatis, Anda juga langsung mendapatkan opsi ini. Dan opsi terakhir adalah menggunakan seller fleet. Ini berarti logistik selain JNE ataupun Lazada Express. Jadi misalkan supir pribadi, Tiki, First Logistics, dan sebagainya, Anda juga harus mendaftarkan dahulu ke partnersupport.lasada.co.id. Jika berat produk Anda lebih dari 7 kg, produknya berupa cairan, aerosol, baterai, ataupun voucher pulsa, juga bisa menggunakan seller fleet tersebut. Kemudian untuk menginput nomor resinya, jika Anda menggunakan Lex atau JNMP atau logistik dari kami, itu bisa langsung diisikan oleh sistem untuk nomor resinya. Tinggal disimpan saja. Jika Anda menggunakan logistik JNE, Anda harus kirim dahulu barang tersebut ke JNE terdekat, dapatkan nomor resinya, dan nomor resi tersebut Anda isi di bagian nomor resi tersebut. Jika Anda menggunakan kurir pribadi, di mana tidak terdapat nomor resi, Anda gunakan nomor pesanannya sebagai nomor resinya. Bagi Bapak-Ibu yang menggunakan metode kurir pribadi atau seller fleet, harap setelah barangnya sampai di tangan customer, mengisi formulir kedua ini, menyatakan bahwa barangnya sudah sampai di tangan customer. Kemudian juga untuk Bapak-Ibu yang tertarik menggunakan master account, ada syaratnya, yaitu gudang Anda harus berada di daerah Medan atau Jakarta, Boreta Bek, Bandung, ataupun Surabaya, dan ada biaya asuransi yang mandatori dikenakan. Untuk Lex, produk di bawah Rp. 500.000 tidak ada asuransi, tapi di atas Rp. 500.000 dikenakan 0,275% dari harga barang. Begitu pula dengan JNMP. Penting juga bahwa jika sudah menggunakan master account, Bapak-Ibu cukup tunggu di rumah dan nanti ada pihak kami yang mengambil barang tersebut di toko Anda. Keuntungan dari menggunakan master account ini, customer akan bisa membayar secara tunai atau COD yang tentunya akan meningkatkan traffic Anda karena belum semua orang di Indonesia punya kartu kredit ataupun bisa membayar secara bank transfer. Jadi COD tentu saja akan membantu traffic toko Anda. Kemudian ada juga penjemputan barangnya di toko Anda, penginputan nomor resi secara otomatis, dan tidak ada biaya registrasi. Jadi, jika Anda tertarik, Anda bisa bergabung dengan cara menghubungi partner support at lasada.co.id. Untuk ongkos kirim di lasada ini, kami memperlakukan sistem 7.000 per kilogram ke seluruh wilayah Nusantara Untuk 2 kilogram pertama Jadi, saya berikan sebuah contoh untuk lebih jelasnya Misalkan Bapak-Ibu ingin mengirim barang dari Jakarta ke Surabaya, ongkos kirimnya 15.000 per kilogram Penjual cukup menanggung 7.000 per kilogramnya saja, nanti lasada mensubsidi 8.000 per kilogramnya Begitu juga dari Jakarta ke Papua, misalkan ongkos kirimnya 40.000 per kilogram, penjual cukup menanggung 7.000 per kilogram saja, nanti lasada mensubsidi 33.000 per kilogram Ini berlaku untuk semua logistik yang terdaftar, tapi tidak berlaku untuk supir pribadi, ataupun layanan ojek online Dan ini juga berlaku hanya untuk 2 kilogram pertama saja Jadi, saya berikan contoh simulasi ongkos kirim Ketika berat paket Anda 1 kilogram dan ongkos kirimnya 15.000, Anda sebagai penjual membayar 7.000 saja Kami tanggung tadi 8.000 Ketika berat paket Anda 2 kilogram, ongkos kirimnya misalkan di lapangan adalah 30.000, Anda membayar 14.000 Dan lasada mensubsidi 16.000, tetapi ketika ongkos kirimnya sudah lebih dari 2 kilogram, misalkan 5 kilogram Di lapangan ongkos kirimnya 75.000, Anda cukup membayar maksimum 14.000 saja Dan sisanya akan dibayarkan oleh pembeli Jadi kesimpulannya, produk di bawah 2 kilogram, Anda tambahkan ongkos kirim 7.000 per kilogram ke harga produk Anda Tapi kalau produknya Anda di atas 2 kilogram, Anda tambahkan maksimum 14.000 per kilogram ke harga produk Anda Jadi maksimum Anda tambahkan 14.000 ke harga produk Anda Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan simulasi ongkos kirim Jadi jika berat paket Anda 1 kilogram, ongkos kirim di lapangan 15.000 rupiah Anda sebagai penjual cukup tanggung 7.000 dan lasada mensubsidi 8.000 Jika berat paket Anda 2 kilogram, dengan ongkos kirim 30.000 Penjual cukup menanggung 14.000 dan lasada menanggung 16.000 Kemudian jika berat paket Anda lebih dari 2 kilogram, seperti 5 kilogram ini Dengan ongkos kirim 75.000, penjual cukup menanggung 14.000 saja dan sisanya akan dikenakan kepada pembeli Jadi penjual cukup menanggung 2 kilogram pertama Kemudian sebagai kesimpulannya, jadi kalau produk Anda di bawah 2 kilogram, Anda tambahkan ongkos kirim Sebesar 7.000 per kilogram ke harga produk Anda Tetapi jika produk Anda di atas 2 kilogram, Anda tambahkan maksimum 14.000 rupiah ke harga produk Anda Dan sisanya akan dibayarkan oleh customer, akan muncul di layar customer Untuk reimbursement ongkos kirimnya, kami sudah lakukan secara otomatis Jadi jika Anda tinggal di daerah Jabodetabek, Medan, ataupun Surabaya Tidak usah isi formulir apapun, akan kami reimburse 2 minggu setelah barangnya sampai di tangan customer Tetapi untuk para penjual di luar 3 daerah tersebut, sudah otomatis juga kami reimburse Tapi hanya setengahnya, dan untuk setengahnya lagi Anda harus mengisi formulir online klaim pembayaran biaya pengiriman Untuk mendapatkan sisanya Anda dapat melihat apakah kami sudah mengembalikan ongkos kirimnya atau belum di bagian keuangan Tinjauan transaksi, seller credit item Ini adalah reimbursement ongkos kirim yang kami kembalikan kepada Anda Dan hanya dapat dilihat 2 minggu setelah produknya sampai di tangan customer Untuk standar pengepakan barang di Lazada, kami juga ada panduannya Barang fashion diperbolehkan tidak menggunakan kardus Tetapi untuk barang lainnya, seperti barang yang pecah belah, dan sebagainya, itu diharuskan memakai kardus Kardusnya ini boleh kardus Lazada, kardus polos, ataupun kardus dengan logo toko Anda Untuk label pengirimannya ditempel di bagian depan Tapi kalau Anda menggunakan JNA, bisa cukup ditulis tangan saja Invoice ditaruh di dalam, dan mohon untuk tidak diselotip barcode-nya Cukup di pinggirannya saja Gunakan bubble wrap jika diperlukan untuk produk yang pecah belah Kami juga ada sistem seller rating Di mana semakin tinggi seller rating Anda, semakin percaya pembeli untuk membeli produk Anda Ada juga 4 faktor yang mempengaruhi seller rating Anda Jadi berapa banyak persen barang yang Anda kirim, yang Anda proses, tepat waktu, sebelum waktu yang telah ditentukan Yaitu 24 jam Berapa banyak persen barang yang Anda batalkan, mungkin karena tidak punya stok Atau dibatalkan secara otomatis oleh sistem, karena melewati batas waktu yang telah ditentukan Dan juga berapa banyak persen barang yang dikembalikan oleh pembeli, maksud saya Karena mungkin barangnya cacat, rusak, ataupun alasan lainnya Untuk laporan performa mingguan Akan kami berikan kepada Anda setiap minggunya Di situ ada seller rating Anda dan juga limit penjualan Anda perharinya Kita lanjutkan dengan layanan gudang FBL Secara singkat, ini adalah layanan kami Di mana Anda mengirim barangnya ke kami, kami packing, kami simpan di gudang kami Dan ketika ada customer membeli, kami langsung kirim dari gudang kami Tentu saja ini adalah layanan berbayar Jika Anda tertarik untuk mengikuti, menggunakan layanan FBL ini Anda bisa ikuti webinar online kami setiap hari serasa jam 2.30 Ataupun hari kami sepukul 11 pagi Anda juga bisa daftar pelatihannya di sini Ataupun ikuti video-video pelatihan FBL kami Untuk bagian keuangan atau finance Saat ini di Lazada sudah tidak ada deposit lagi Deposit sudah diadakan di Lazada Semenjak bulan November 2016 kemarin Komisinya juga 0% Sangat luar biasa Jadi biaya apa saja yang perlu Anda bayar Hanya ada payment fee sebesar 1,3% per transaksi Ini adalah seperti biaya transfer antar bank, kartu kredit, dan sebagainya Ongkos kirim tadi Anda tambahkan ke harga produk Anda Untuk biaya asuransi ini juga opsional Jadi bagaimana cara saya memberikan harga pada produk saya Misalkan modal saya Rp100.000 Ongkos kirim 1 kg Jadi Anda tambahkan Rp7.000 Biaya asuransinya tambah Rp2.500 Setelah Anda totalkan Anda kalikan dengan 1,3% Dibulatkan misalkan menjadi Rp111.000 Jadi ini adalah cara Anda untuk memberikan harga pada produk Anda Untuk pencairan dananya Kami mencairkan dana Anda setiap satu minggu sekali Jadi semua barang atau produk yang telah sampai di tangan customer Dari hari Senin sampai hari Minggu Uangnya akan kami cairkan kepada Anda pada hari Rabu Sebagai contoh Anda juga bisa ekspor Untuk melihat secara lebih detail Dan ada tinjauan transaksi yang bisa juga Anda ekspor Setelah itu untuk transaksi tertunda Serta statistik Laporan penjualan Juga Anda bisa dapatkan di bagian keuangan Anda Serta bagian terakhir dari presentasi ini adalah mengenai Lazada University Bagaimana cara mengakses Lazada University Anda bisa masuk ke bagian nama toko Anda Kemudian klik seller support Di situ ada Lazada University Seller Community dan halaman FAQ Bisa Anda klik misalkan Lazada University-nya Di situ Anda akan mendapatkan tutorial link Yaitu link video-video yang dapat Anda tonton nantinya Untuk support center Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para penjual yang lain Dan untuk Lazada University sendiri Kami ada beberapa pelatihan yang bisa Anda ikuti Ini semua sudah saya berikan hyperlink-nya Bisa Anda coba untuk masuk ke dalam Lazada University Dan pelajari lebih lagi bagaimana cara berjualan online di Lazada Ini adalah kelas-kelas yang kami adakan untuk saat ini Jika Anda tertarik Sudah saya berikan juga hyperlink-nya di sini Serta ada layanan penjual Ini adalah layanan yang berbayar Di mana ada jasa fotografi Ada gudang kami Ada juga perlengkapan penjual Seperti kardus dan sebagainya Jasa keuangan Peminjaman modal Layanan backlink dan pembuatan produk di seller center Anda bisa ikuti hyperlink ini Untuk masuk ke dalam layanan penjual Bagi Anda yang kesulitan dalam membuat produk Bisa bergabung juga dengan layanan pembuatan produk kami Jadi langkah selanjutnya Setelah ini adalah apa Setelah Anda sudah mengupload Buku bank dan KTP Anda Serta menyetujui kontrak marketplace Berikutnya Jangan lupa juga untuk buka email Anda Dengan title Registrasi seller center Kemungkinan besar pastikan ada di bagian inbox atau promotion Atau spam email Anda Anda set up Akun seller center Anda Dan setelah itu Anda bisa mulai untuk upload Minimum satu produk Yang akan diverifikasi oleh pihak kami Dan setelah itu Anda sudah bisa menjadi seller yang aktif berjualan di Lazada Jika belum mendapatkan akun seller center Mohon hubungi partnersupport at lazada.co.id Ini adalah nomor partnersupport kami Dan nomor teleponnya 021-806-30211 Dan jangan lewatkan informasi dari Lazada Untuk terus mengembangkan bisnis Anda Dengan cara add account line kami Selalu cek email Anda Dan selalu cek informasi di newsfeed pada seller center Anda Kenapa? Karena akan ada banyak informasi menarik Yang akan kami berikan kepada Anda Ini barcode untuk di-add account line kami Dan juga ada aplikasi kami pada Google Play Yang bisa Anda download Belum tersedia saat ini untuk iOS Dan setelah presentasi ini berakhir Jika Anda masih punya pertanyaan mengenai proses registrasi Anda Anda bisa menghubungi nomor ini 021-8063-0212 Antara pukul 9 pagi sampai 6 sore Dan jangan lupa untuk mengupload Minimum satu produk Anda pada seller center Untuk segera dapat menjadi seller yang aktif berjualan di Lazada Jika belum mendapatkan akunnya Akun seller center Anda Pastikan Anda mengirim email kepada partnersupport Atau menelpon nomor yang tertera di layar kaca Anda ini Sekian presentasi pelatihan onboarding untuk para seller baru Dan saya harap Bapak-Ibu bisa sukses berjualan di Lazada Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!